Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sepi Jumyarti Saya kuliah di Universitas Kapuasintang Fakultas Keguruan dan Imo Pendidikan Nah langsung aja ya Pertama-tama pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4 Yaitu pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, dan pencemaran tanah Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencemaran tanah Tujuannya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat Bahwa dampak pencemaran tanah dan cara menanggulangi pencemaran tanah Pencemaran tanah adalah masuk atau dimasukkan Makhluk hidup, jat energi komponen lain ke dalam tanah Nah bahan yang bisa menyebabkan pencemaran tanah Yaitu berupa bahan cair, bahan padat ke suatu areal tanah Nah sumba-sumbah pencemaran tanah bisa dihasilkan oleh limbah rumah tangga Seperti sampah dan limbah indrusi seperti plastik dan kaleng, botol-botol, dan lain sebagainya Sedangkan untuk limbah pertanian yaitu seperti penyemprotan atau pemupukan pada tanah Maaf sebelumnya, apakah ibu sedang membakar sampah? Ya, memang kenapa? Memangnya ada dampak yang ditimbulkan jika saya membakar kaleng dan botol-botol minuman ini Sudah banyak tentu jelas dampaknya Baiklah, selanjutnya yaitu akibat pencemaran tanah Yang pertama yaitu dampak pada faktor bagi kesehatan Pada pencemaran tanah bagi pelarut yang mengandung kalorin Meransang sarap pada hati dan ginjal Dan juga penurunan sistem pusat Dilihat beberapa macam hasil kesehatan yang tampak seperti Sakit kepala, letih, iritasi mata, dan ruang kulit Nah, untuk paparan bahan kimia yang jelas Pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian Baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu Dampak pada ekosistem Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem Perubahan kimia tanah yang radikal Dapat muncul dari adanya bahan kimia Beracun atau bahkan pada dosis yang rendah sekalipun Dapat juga memusnahkan beberapa spesies Primal dari rantai makanan Yang dapat memberikan akibat besar terhadap predator Atau tingkatan lain dari rantai makanan Dan dampak pada pertanian terutama yaitu Perubahan metabolisme tanaman Yang akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian Cara menanggulangi pencemaran tanah Setiap rumah tangga hendaklah memilih sampah yang mudah terurai Seperti sampah organik Karena sampah organik bisa dijadikan kompos Sementara untuk sampah anorganik bisa dimanfaatkan kembali Dijadikan kerajinan tangan Buanglah sampah hendak pada tempatnya Jangan membuang sampah di sembarangan tempat Karena sampah dapat menyebabkan kebanjiran Jika kita membuang sampah di saluran-saluran Seperti selokan dan parit Cintailah lingkungan kita Agar lingkungan kita tidak terjadi pencemaran tanah Baiklah sekian dari penjelasan saya Buat kalian yang suka sama vlog ini Jangan lupa like, comment, and share Dan subscribe ya Terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh